musik 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 apa kabar kak rudy alhamdulillah kabar baik alhamdulillah tutup sehat ya insyaallah kak rudy kegiatannya hari ini apa aja selain dikuaca saya sudah pensiun dari kebetulan kantor dekat disini PT Riset Perkuatan Nusantara sudah hampir 5 tahun hampir 5 tahun jadi sekarang kegiatan hanya di pramuka di horari terus saya juga pegang cabang olahraga suatu lagi sebuah itu saja maksud masih sehat maksud masih sehat ya kak sejak kapan ikut pramuka? saya mengikuti pramuka sejak kelas 1 SMP 1 SMP tahun 73 saya ikut jambore pertama di Cibubur dan saya salah satu terpilih dari sekolah menengah CP Negeri 5 Bogor ada beberapa rekan yang sudah lalu seleksi untuk ikut jambore pertama di Cibubur tahun 73 dari situ saya emang sudah mencintai pramuka sering camping kemana-mana ikut kegiatan kegiatan pramuka lah mungkin dia salah satunya dipilih saya bisa ikut jambore kan seleksinya ketat diangkatkan dari sekolah diseleksi di kota Madia di percet kota Bogor dari situ saya ya lolos lah ada beberapa rekan lolos dari SMP Negeri 5 Bogor untuk ikut jambore pertama tahun 73 akhirnya jadi pengurus ini gimana ceritanya kak? kebetulan mungkin kak adik melihat saya waktu itu ada gugus namanya situ baru dari situ saya masuk di kelompok itu istilahnya alumni-alumni dari jambore tahun 73 salah satu penilaiannya mungkin dari situ kak adik terus kebetulan saya ketua Orari Rokal Bogor ketua Orari Rokal Bogor makanya kak adik mungkin menempatkan saya di bidang kominfo untuk komunikasi karena emang dari tahun 80-an itu ada juta-juti jambore ODR dan jambore internet juta itu kan menggunakan perangkat komunikasi Orari untuk berinteraksi dengan teman-teman kuarcap seluruh Indonesia mungkin itu yang jadi salah satu pilihan kak adik untuk menarik saya sebagai ketua Orari dimasukkan di pengurusan pramuka dulu itu di tahun 2010 sampai 2015 itu kominfo itu bergabung sama abdimas pengabdian masyarakat dan kominfo baru tahun 2015 dipecah kominfo sendiri dari abdimas sendiri jadi sebut di abdimas juga iya saya sebagai waka abdimas dan kominfo waktu itu bang duanya dipegang dipegang aduh saya harus ngomong gimana dulu kayaknya abdimas dulu deh pengalamannya ini gimana ada apa di abdimas selama mas adik ini waktu pramemi itu waktu pramemi 2010 sampai 2015 Banyak kita yang melakukan di abdimas itu terutama pengabdian-pengabdian kepada masyarakat salah satunya ya tiap tahun itu ada neomer darah terus adanellah kita untuk santunan anak-anak laki-hatim ketangguh apa banyak hal-hal yang ya kayak bencana alam ya waktu itu apa sih yang kakak lihat kan persentuhan masyarakat yang kakak tungguin waktu itu kondisi sepenuhnya wah banyak jadi nah itulah kita kalau kita bisa membantu sesama umat apalagi yang masih kekurangan kita misalnya di bulan ramadun kita bagi-bagi sembako ada suatu kepuasan batin tersendiri untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang masih kurang banget ya dan alhamdulillah sampai sekarang masih dilakukan program itu untuk kita berbagi kepada kaum dua abang di abimba ada gak sih hal yang menurutnya gue banget oh banyak banyak kali wah saya apa ya saya itu pernah ikut juga bantuan komunikasi untuk apa pertolongan pesawat Sukhoi di di Gunung Salak Gunung Salak kita turun dengan rekan-rekan abimas terus dengan teman-teman orang hari untuk membantu komunikasi walaupun kita tidak naik langsung tapi kita support untuk komunikasinya dan itu ya itu yang yang udah expert lah yang bisa naik orang-orang wanadri yang udah pengalamannya tapi kita support mereka dengan alat-alat komunikasi untuk bisa sampai menemukan apa titik jatuhnya pesawat tersebut nah alhamdulillah kita dapat suatu penghargaan juga waktu dulu Kak Ade ngajak Kak Rudy masuk di komunikasi langsung apa yang beliau ingin yang ingin diperbaiki diperhatikan banyak hal sih ya karena emang kita waktu itu apa tidak punya fasilitas alat komunikasi sedikit demi sedikit kita kita inventarisasi dengan anda anggaran yang ada kita ya itu setiap kegiatan memerlukan satu komunikasi kan jadi dalam hal ini dengan difasilitasi anggaran yang memadai kita bisa apa mencukupi untuk kegiatan kominfo ini Kak ada yang berapa ini dulu katanya pernah bangun jembatan untuk masyarakat ya betul jembatan babu di legok puncang salah satunya ya saya dari Abdimas Abdimas yang sebagai pelopornya sebagai pelopornya jembatan bambu namanya dan dirismikan oleh Kak Deddy Yusuf dan itu juga suatu prestasi yang bagi Abdimas yang benar-benar membanggakan sekali pada saat itu kita dapat pengakuan walaupun anggaran dari keluarga ada tapi ya kita support juga dari anggaran dari keluarga kota Bogor kita ada suatu seremoni yang benar-benar di apa diresmikan oleh KDD dihadiri oleh wali kota Bimaria pada saat itu juga jadi memori yang apa ya sangat-sangat berkesan tidak menyangka jadi suatu jembatan bambu yang yang sekitar situ banyak juga banyak sekitar Gopo Cang itu jadi kita ambil dari situ saja dan itu memerlukan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat diseberang maupun itu untuk akses mereka ekonomi mereka menjualasi bumi atau apa untuk berangkat sekolah dan pamuka kota Bungut pun saya kira berlomba-lomba mau gak mau gitu kan dengan segala macam kontennya itu merasa kesulitan gak sih persaingan kontennya kalau bagi saya sih gak karena saya didukung oleh teman-teman yang qualified ya Kak Adi Ramdan Jen Kak Wasri Kak Ara jadi kita kerja tim jadi masing-masing punya satu bidang yang bisa mereka itu kan walaupun saya juga tahu tapi untuk menekuni yang sedetail itu saya agak-agak gapek juga paling tahunya juga Facebook posting-posting kegiatan keluarga kota Bogor di Facebook terus di IG tapi kalau Youtube saya belum itu lah belum biarin mereka-mereka yang yang sudah biasa untuk upload untuk itu ya Alhamdulillah dengan teman-teman tim dari Kominfo kayak penilaian kemarin 2019 bagus lah kita dapat penilaian bagus hanya kita kekurangan kita tidak punya media sosial di kita itu saja nah ini yang akan diperbaiki pada tahun ini sudah sudah mulai karena emang hasil penilaian Jawa Barat harus ada media sosial digital nih harus ada dari aktivitinya sekarang apa di Kominfo saya ikutin kegiatan aja yang ada sekarang posting-posting tiap hari ada 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 masing-masing bidang setiap pada kegiatan ya sekurang juga banyak yang yang secara tidak sengaja bidang-bidang lain yang mereka punya 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 akses ke Facebook mereka support ke Facebook juga ya Bimas ada kegiatan mereka itu langsung otomatis lah itu walaupun di akum pribadinya tapi membawakan nama Korca Kota Bogor Kak harapannya apakah kalau misalkan kode akan datang apa yang terjadi diperbaiki pengen diberi latih pengen dibagus dengan misalkan harapan saya mungkin lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya dengan fasilitas yang sudah ada mungkin karena perkembangan zaman selalu berubah selalu lebih dari kayak Youtube kayak Instagram kayak Facebook banyak hal medsos-medsos yang selalu berkembang terus kita harus terus terus mengikuti perkembangan tersebut jangan sampai tertinggal kalau tertindar pasti akan kalah sama yang lain gitu dengan adanya tadi akan membuat suatu TV pramuka di Kota Bogor nah itu di Jawa Baratunya belum tentu ada di Indonesia juga belum tentu ini kita akan sebagai promosi pertama nah ini karena supportnya dari KAD juga untuk TV pramuka insya Allah berkepanjangan terus menerus ke depannya di 2021 sampai ke akhir nanti keperluan yang baru ini selamat menikmati